Halo teman-teman, jumpa lagi. Kita akan kembali membahas mengenai pengadilan pajak teman-teman ya. Jadi ini adalah video reaksian gue terhadap, reaksiannya Pak Ray terhadap sebuah pengadilan pajak di PT Arion teman-teman ya. Jadi unik sekali PT Arion ini sebuah pengadilan pajak yang sangat-sangat unik dan banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari sana teman-teman ya. Nah Pak Ray itu ketua P5I ya, ketua P5I akan membahas mengenai isi dari pembahasan di dalam pengadilan pajak dan gue mereaksin kembali dari videonya tersebut ya teman-teman ya. Kita akan lihat langsung. Ini gue sudah berseri teman-teman ya, sudah berseri beberapa kali dan kali ini sudah seri yang kesekian. Kali ini kita akan lanjutkan dari menit ke-45 teman-teman ya. Gue sudah sampai ke menit ke-45 kemarin. Kita akan langsung dengarkan apa kalimannya Pak Ray dan kita akan potong-potong ya. Ini sudah seri kesekian. Ini masih ribut mengenai penyiaran secara langsung teman-teman ya. Waktu itu, ini mah sudah zaman purba ya, zaman purba banget ya. Ada hakim yang menolak menyiarkan secara langsung. Sudah zaman batu banget ya. Sekarang sudah semua terbuka untuk umum. Sekarang semua hakim di pengadilan pajak sudah tidak mempermasalahkan yang namanya merekam ataupun menyiarkan secara langsung yang namanya sidang di pengadilan pajak. Ini waktu itu tanggal berapa ini ya? Sudah lama banget ya. 6 bulan yang lalu ya. Masih ada hakim-hakim bodoh yang resisten terhadap penyiaran secara langsung ya. Masih ada hakim-hakim yang tidak mau menyiarkan secara langsung. Tapi kita melawan. Ketika kita melawan, maka jadi boleh gitu ya. Jadi boleh merekam secara langsung karena tidak ada aturan yang melarang ya. Dan Pak Arya juga mengemonitari video ini. Sangat unik nih video ini ya. Tidak ada perbedaan begitu majelis. Kalau kami nanti ditayangkannya tidak secara langsung, ini kan menjadi seolah-olah tidak utuh begitu majelis. Tayangan video atau tayangan persidangan yang kami nanti sampaikan itu menjadi seolah-olah tidak utuh. Makanya kami searkan secara langsung begitu majelis. Ya itu tujuannya entah apa itu aja. Anda kan lembaganya ini lembaga apa nih? Kegiatan usahanya. Ya kebetulan kami juga kalau kegiatan usahanya di bidang IT juga majelis. Ya IT kan nanti untuk konsultan kan. Jadi hakim ini berusaha mencari berbagai alasan untuk menolak orang merekam atau melive-kan video perekaman video sidang pengadilan pajak. Dia mencari berbagai alasan. Padahal gampang Pak Hakim. Hakim itu tengah bilang, undang-undang nomor sekian, pasal sekian, sekian bilang Anda tidak boleh live, selesai urusannya. Tetapi karena tidak ada dasar hukumnya, tidak ada larangan dalam undang-undang, dia bingung. Karena dia bingung, dia mencari berbagai alasan untuk membenarkan keinginan dia supaya lu nggak boleh live, supaya lu tidak boleh transparan, supaya lu nggak boleh terbuka. Dia bikin alasan, lu kan bukan perusahaan media, lu nggak boleh dong live. Ini benar nih hakim ya. Tetapi ini sudah cerita zaman purba, teman-teman. Sekarang semua sudah boleh live secara terbuka untuk umum. Ya. Ya. Kembali lagi, Ketua Majelis mempertanyakan bidang usaha. Tidak ada kaitannya bidang usaha dengan peliputan yang sudah diberikan izin secara elektronik. Ya apapun bidang usahanya, sepanjang wajib pajak setuju, data perusahaannya atau perusahaannya diliput secara elektronik, disiarkan, disaksikan, ditonton oleh jutaan wajib pajak atau mungkin jutaan warga negara Indonesia, maka menurut kami tidak ada yang dirugikan. Karena perkara ini adalah perkara PT Arion Indonesia sendiri. Nah kalau Majelis Hakim merasa dirugikan, silakan menempuh upaya hukum. Kalau pengadilan pajak merasa dirugikan, silakan juga menempuh upaya hukum kepada PT Arion Indonesia. Dan terbuka pengadilan-pengadilan yang akan memeriksa kerugian-kerugian yang diderita oleh Majelis Hakim maupun pengadilan pajak. Kita lanjutkan. Oke, jadi Pak Arion ini betul-betul yuridis normatif ya. Betul-betul seorang ahli hukum teman-teman ya. Kalau gue kan marah-marah doang. Kalau belum ini kasih dasar hukum. Kalau lo merasa dirugikan, silakan lo menempuh upaya hukum. Dia bilang kepada hakim. Silakan. Kalau pengadilan pajak pun merasa dirugikan, silakan pengadilan pajak menempuh upaya hukum. Boleh perdata, boleh pidana. Tapi kami yang hadir di sidang ini, nggak boleh disedang-edangin. Nggak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan hukum gitu ya. Nah, kemudian tadi si Pak Ray bilang tidak ada hubungannya antara bidang usaha wajib pajak dengan keboleh atau tidak boleh dia melakukan perekaman audiovisual. Nggak ada hubungannya. Sepanjang wajib pajak mempersilahkan untuk persidangan ini dibuka untuk umum, maka silakan dibuka untuk umum. By the way, teman-teman, yang namanya sidang pengadilan pajak adalah dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya apa? Artinya nggak ada urusan wajib pajak itu mempersilahkan atau tidak mempersilahkan. Atau tidak membolehkan. Nggak ada urusan. Yang namanya sidang dibuka dan terbuka untuk umum, maka seluruh masyarakat sudah boleh mengetahui isi persidangan tersebut. Gitu ya. Transparan. Kalau wajib pajak tidak mau data dia terbongkar keumum, jangan mengugat ke pengadilan pajak. Kan begitu. Tetapi ketika lu mengugat ke pengadilan pajak, maka sudah sewajarnya data lu diketahui oleh publik. Contohnya, Apple lawan Samsung. Masih kan nggak teman-teman ya? Apple lawan Samsung zaman dulu itu. Semua dokumen yang dibuka di pengadilan itu terbuka untuk pers media. Terbuka untuk umum. Kita bahkan tahu tuh isi jeroannya Apple, isi jeroannya Samsung. Bagaimana cara mereka bikin produknya. Bagaimana desainnya. Siapa orang-orangnya. Semua terbuka untuk umum. Inilah definisi pengadilan yang transparan, teman-teman ya. Kalau pengadilan tidak terbuka untuk umum, silahkah bos. Negara ini bisa rusak ya kalau pengadilan tidak terbuka untuk umum. Bisa main duit, main swap, dan sebagainya. Nah, tetapi itu cerita zaman batu, teman-teman. Yang sekarang ini semua pengadilan pajak sudah tidak mempemasahkan peliputan elektronik. Tidangannya? Tidang juga majelis nanti akan ada pamer kami yang ingatkan juga bisa majelis. Yang dari media. Ada perusahaan media. Ada mental izin sendiri, Pak. Oke, siap. Siap, Pak. Nah, jadi kayaknya si Hakim itu memaksakan, belum mesti media dong kalau mau menyiarkan. Kalau bukan media, nggak boleh menyiarkan. Akhirnya si penggugat, si wajib pajak, jadi terjebak. Jadi terjebak dalam argumen yang tidak pakai hukum ini. Argumen akhirnya si PT. Adon mengatakan, oh, kami punya media, kami punya teman media yang akan bantu menyiarkan. Nah, ini teman-teman ya, mohon maaf nih. Wajib pajak jangan terjebak, teman-teman ya. Wajib pajak jangan terjebak dalam argumen si lawan transaksi. Eh, lawan transaksi. Lawan kita, walaupun itu Hakim ya, yang tidak berdasarkan hukum. Kalau nggak ada dasar hukum, nggak usah, kita ikutin maunya dia, nggak usah. Memang tidak ada dasar hukumnya kok. Kita tidak perlu mengatakan, oke, kami kasih ke media, supaya media yang mempublis nggak perlu. Memang nggak ada dasar hukumnya, artinya kami boleh. Kalau nggak boleh, kasih kami dasar hukumnya. Gitu aja, kita kalau mau ketemu dengan pejabat, teman-teman ya. Kalau medianya izin sendiri ke pengajaran pajak, kami izinkan karena tanggung jawabnya ke media itu. Tapi kalau kita kan, bidangnya bukan di situ, itu aja. Baik, baik. Tolong live-nya dimatikan dulu ya, masih live. Nah, jadi, tolong live-nya dimatikan dulu, masih live katanya kan. Nah, waktu itu yang live gue, teman-teman ya. Yang live gue ya. Yang lain kayaknya, gue nggak tahu, yang live nggak ya. Waktu itu gue yang live Instagram, dan gue terpaksa mematikan, karena kita nggak bisa lawan gitu ya. Kalau gue yang hadir di sidang itu, gue mohon maaf Pak Hakim ya, gue tanya, Bapak Hakim, Anda kan bukan follower gue. Iya dong, lu bukan follower gue doang Pak Hakim. Lu tahu dari mana gue sedang live? Gue berkali-kali, ketemu Hakim gue gituin. Bapak Hakim, Anda ini kan bukan follower gue, bukan teman gue. Lu tahu dari mana gue sedang live? Artinya, Hakim sedang diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, yang memberi tawan kepada Hakim. Pak Hakim, ini ada yang live lho. Si Awan lho. Ini lho, channelnya lho. Lah, Pak Hakim nggak boleh diintervensi sama pihak luar. Apakah Panitera yang tahu gue live? Panitera bukan teman gue. Panitera bukan follower gue. Tahu dari mana gue live? Ada pihak luar yang sedang menintervensi pengadilan ini. Yang sedang membisiki para Hakim ini bahwa ada orang sedang live. Tolong dong, dicegat dong. Tolong dong, dicegah dong supaya tidak boleh live. Pihak luar ini siapa? Siapa? Coba deh teman-teman, jawab deh di video ini ya, di komentar gue. Siapa yang sedang menintervensi Hakim supaya tidak boleh live? Siapa? Hakim bukan follower gue. Dia tahu dari mana gue sedang live. Bagi yang masih ada yang tahu. Lu jawab sendiri teman-teman ya. Anda jawab sendiri ya. Siapa yang sedang menintervensi Hakim supaya kasih tahu dia bahwa ada yang sedang live. Tidak boleh pengadilan diintervensi oleh siapapun pihak luar. Kecuali Tuhan yang Maha Esa. Itu teman-teman ya. Kalau bukan Tuhan, nggak boleh lu menintervensi pengadilan. Enak benar ini Hakim ya. Sekarang sudah nggak begitu teman-teman ya. Sekarang sudah nggak ada Hakim yang menolak perekaman. Sudah nggak ada. Karena begitu dia tolak perekaman, gue tanya. Hakim tahu dari mana. Saya sedang live. Ada orang yang menintervensi pengadilan ini. Pengadilan itu, pakai undang-undang kekuasaan kehakimannya, harus independen. Pengadilan harus independen. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Apalagi oleh lawan, oleh tergugat. Nggak boleh ya. Tapi kita tidak menuduh ya teman-teman ya. Masjid tidak mengizinkan untuk live karena penggugat tidak bergerak di bidang penyiaran. Itu saja ya. Nah, majelis tidak memperbolehkan mengizinkan perekaman karena penggugat tidak bergerak di bidang penyiaran. Itu katanya si Hakim. Pertanyaan gue, undang-undang apa yang lu pakai Pak Hakim? Nggak boleh dong Hakim kuliah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, tapi tidak ngomong pakai hukum. Ngomong pakai suka-suka hati lu. Nggak boleh Hakim. Tetapi itu zaman dulu. Zaman batu, teman-teman ya. Sekarang semua sudah boleh terbuka untuk umum. Baik, mohon izin majelis. Kan ini nanti bisa kalau itu bisa minta kami bisa minta rekaman terkait zoom meeting ini nggak? Persidangan ini. Kami kan tidak merekam secara utuh biar nanti kami minta rekodnya dari majelis saja. Boleh, ya. Ya merekam secara offline kan bisa kan penggugat. Ketika penggugat menanyakan mengenai rekaman persidangan yang dilakukan oleh pengadilan pajak, lalu majelis hakim melalui ketua majelis mengatakan, oh silahkan direkam sendiri. Kalau kemudian majelis hakim keberatan untuk direkam secara elektronik dan disiarkan secara langsung atau live, lalu kenapa majelis hakim keberatan untuk dimintai rekaman yang dilakukan oleh pengadilan pajak? Bukankah seharusnya pengadilan pajak dengan mudah mengatakan, oke, nanti kami akan berikan rekaman zoom-nya kepada penggugat. Tapi kenapa kemudian pada akhirnya majelis hakim mengatakan, silahkan nanti merekam sendiri saja. Kalau memang mau, penggugat tidak usah merekam sama sekali, lalu rekamannya diberikan oleh pengadilan pajak kepada penggugat. Nah, tentu itu lebih meyakinkan dan lebih memudahkan bagi si penggugat. Nah, jadi menurut kami jawaban majelis hakim ini setengah-setengah ya antara tidak boleh meliput secara elektronik langsung atau live, tapi ketika penggugat memutuskan untuk tidak meliput secara langsung atau live dan tidak juga merekam pada saat yang bersamaan, justru majelis hakim mengatakan, ya rekam saja sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu minta rekaman daripada pengadilan pajak. Dan menurut kami cukup aneh ya. Harusnya majelis hakim mengatakan, oke, kalau begitu tidak usah merekam, nanti kami yang akan berikan. Itu lebih logis jawabannya ya. Namun sepertinya, kembali lagi jawabannya, menurut kami kurang netral ya, dan kurang independen ya. Sehingga patut diduga jawaban ini merefleksikan adanya keberpihakan dalam persidangan ini. Kami lanjutkan. Oke, ya. Jadi ada keberpihakan. Bahaya sekali. Kalau hakim tidak berpihak kepada pihak yang lain, wah silahkan matilah kita sebagai pencari keadilan, teman-teman ya. Kalau hakim sudah berpihak kepada tergugat, mampus kita teman-teman ya. Lu mau ngomong apapun dia nggak peduli, nggak dipertimbangkan. Nanti dia tidak putuskan. Ya tidak masuk akal, dia bilang. Yang penting kalah aja. Si penggugat kan mati kita ya. Kita mau cari keadilan, malah digituin sama hakim. Nah, jadi tetapi itu cerita zaman batu, teman-teman ya. Zaman sekarang semua sudah boleh. Semua sidang di pengadilan pajak sudah terbuka untuk umum. Orang boleh lihat, boleh live, silahkan saja. Dan orang boleh masuk bahkan ke dalam Zoom-nya ya. Banyak sekali teman-teman kita yang pengen belajar hukum masuk ke dalam Zoom kita dan nggak ada masalah. Gitu, teman-teman ya. Yang penting tidak mengganggu persidangan. Oke, teman-teman. Itu aja untuk hari ini. Gue akan bikin video berikutnya, seri berikutnya untuk membahas lagi, teman-teman. Kita akan berhenti di detik ke... Detik berapa kemarin tadi ya? 48, 50... Eh, sorry. 48, 54 ya. Kita berhenti di detik ke... 48, 57 ya. Kita berhenti di detik ke 48, 57. Kita akan sambung di video berikutnya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Semoga dibantu. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!